Untuk mempercepat waktu pelayanan administrasi, Pengadilan Negeri Tulungagung berinovasi dengan meluncurkan aplikasi Satria. Dengan adanya aplikasi ini, layanan administrasi antar instansi yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 3 hari, kini bisa terselesaikan hanya dalam waktu sehari. Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri Tulungagung meluncurkan layanan administrasi berbasis aplikasi. Peluncuran aplikasi Sistem Akselerasi Terpadu Reintegrasi Administrasi atau Satria ini digelar di kantor Pengadilan Negeri kelas 1B Tulungagung. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Riki Farnindan mengatakan, penggunaan aplikasi Satria ini sebagai upaya untuk mempercepat pertukaran data antar instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Tulungagung, khususnya administrasi pidana. Jika sebelumnya pelayanan administrasi perizinan dan permohonan secara manual bisa membutuhkan waktu hingga 3 hari, maka dengan aplikasi Satria ini bisa terselesaikan dalam waktu sehari bahkan kurang. Aplikasi Satria ini aplikasi pertukaran data. Jadi pertukaran data antar instansi penegak hukum khususnya data administrasi pidana. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini mempermudah, mempercepat, mengakselerasi pertukaran data antara instansi penegak hukum yang ada di Kabupaten Tulungagung. Mulai dari pertama data awal itu dari kores, lalu di kejaksaan, pengadilan, sampai ujungnya dilapas. Dan BNN juga salah karena kita ikutkan, karena BNN merupakan penyidik untuk perkara-perkara lakutika juga BNN salah satunya. Apa sih Pak keunggulannya? Keunggulannya ini lebih mempercepat. Dulunya kita manual, datang ke sini, misalnya ngajukan perpanjangan penahanan. Datang ke sini, ngajukan lagi bisa sampai 3 hari. Nanti permohonannya itu diperiksa lagi dan sebagainya. Tapi dengan adanya aplikasi ini, bisa dilakukan di sana, tinggal dimasukkan semuanya permohonannya dan data-datanya pendukungnya. Kita langsung di sini dibuka, diproses. Satu hari saja selesai, bahkan dalam hitungan jam selesai. Perpanjangan penahanan, izin cita, pertujuan cita, pertujuan gleda, termasuk perpanjangan penahanan dari teman-teman di kejaksaan. Sementara itu, PLT Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Teguh Ananto menyambut baik peluncuran aplikasi Satria ini. Menurutnya, integrasi antar instansi penegak hukum ini akan bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Ini dari pihak kejaksaan, sangat menyambut baik ya aplikasi yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi. Ini pada pokoknya kan supaya terintegrasi antara aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Tulungagung. Nah, ini kan gungnya nantikan demi pelayanan masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat supaya pencari keadilan ini mampu kita laksanakan dengan baik. Makanya kita sangat support, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat bagi aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, penerapan percepatan proses administrasi antar instansi penegak hukum di pengadilan negeri Tulungagung sudah lama dilakukan, namun sistem yang digunakan masih terpisah-pisah. Dengan terobosan aplikasi Satria ini, kini semua layanan bisa dilakukan lebih ringkas melalui satu aplikasi. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.